Baik itu sama orang bank maupun sama appraisal, sehingga mempengaruhi hasil penilaian. Ini biasanya adalah sindikat. Halo, Sobat KPR. Jumpa lagi dengan saya, Oki, dari KPR Akademi. Pada episode kali ini kita akan bahas segmen Tanya Aja Dulu. Ini kebetulan ada yang nanya. Oke, jawabannya simpel. Nilai appraisal itu tidak bisa dinego. Bisanya adalah bila kita minta untuk direview kembali. Yang mana? Kalau review kembali berarti bergantung pada prosedur internal dari appraisal tersebut. Bisa jadi selesai hasil review, bisa jadi keluar nilainya tetap sama, atau ada sedikit perbaikan. Atau kondisi yang kedua adalah kita minta dilakukan appraisal ulang. Tapi kalau bicara soal dinego, oh, enggak ah, nilainya harusnya ini 500 juta, gitu. Kok ini cuma kenapa cuma dinilai 350 juta sama appraisal, gitu. Appraisal itu punya metode kerja, punya cara kerja, dan secara profesi sudah diakui. Jadi, kalau misalnya teman-teman bilang nih, nama appraisal. Appraisal itu biasanya menggunakan jasa dari KJPP. Nah, judulnya konsultan jasa penilai publik. Nah, ini ada sertifikasinya juga. Jadi, teman-teman enggak bisa bilang, ah, salah nih appraisalnya, gini-gini. Ini enggak bisa bilang kayak gitu ya. Kenapa? Karena metode penilaian yang mereka lakukan, itu ada sertifikasinya, ada dasarnya, dan sudah dipakai selama bertahun-tahun, puluhan tahun, oleh berbagai macam industri, untuk menilai kewajaran dari sesuatu. Baik itu properti, maupun hal-hal lainnya. Jadi, kalau ngomong-ngomong bilang, ah, appraisalnya gini nih, ah, itu satu hal ya. Karena mungkin teman-teman enggak kurang paham, bahwa, oh, ternyata appraisal itu ada sertifikasinya, ada standarisasinya, ada pelajarannya, ada gini, ada dasarnya semuanya, gitu. Untuk mereka melakukan penilaian. Nah, dan ada satu hal lagi yang teman-teman perlu tahu. Di sini adalah, yaitu terkait dengan tanggung jawab appraisal, gitu. Emang, appraisal tanggung jawabnya apa sih? Bukannya dia cuma keluarin nilai, selesai, gitu. Nah, memang, kesannya seperti itu. Keluarin nilai, selesai, gitu. Tapi, itu kan dokumen appraisalnya kan dipegang sama bank. Jadi, sepanjang pinjamannya belum lunas, itu masih dipegang sama bank. Nanti kalau udah 3 tahun, 5 tahun, atau mungkin 10 tahun, terus tiba-tiba bermasalah, dan ternyata pada saat dilakukan penilaian ulang, harganya jomplang, atau berdeda jauh, ya ini appraisal yang pertama, masih bisa dipanggil loh, sama pihak bank. Jadi, jangan anggap enteng juga. Profesi mereka, tanggung jawabnya, sampai selesai, sampai kreditnya selesai. Masa sih, Pak, kayak gitu? Ya, iya dong. Karena kan dulu bank pada saat mau ngasih pinjaman, ngucurin dana, itu kan berdasarkan penilaian dari si pihak capraisal. Dia tanggung jawab juga dong, gitu. Apalagi kan sudah dibayar atas jasanya juga. Kalau angkanya dia nggak masuk akal, dia bisa dipermasalahkan suatu saat. Sekadar cerita aja nih. Saya pernah punya satu kejadian yang saya alami, saya melihat waktu itu ada satu case, di mana diberikan pinjaman, nilai appraisal awal, nilainya 3 miliar. Nggak lama kreditnya cair, tiba-tiba mulai nunggak. Dan nunggaknya berkelanjutan. Sehingga jadi kredit bermasalah. Nah, cerita berlanjut. Pada saat mau dieksekusi, dilakukan penilaian kembali. Di apprais ulang. Begitu di apprais ulang, ternyata nilainya hanya sekitar 1,8 M. Coba bayangin, dari 3 M di depan, jadi 1,8 M. Nah, itu, waduh. Itu jadi PR banget. Ini pihak yang pertama kali nge-apprais, ngapain? Apa yang dia nilai? Apa yang dia lihat? Sehingga nilainya bisa 3 M. Ini nggak beda. Ini cuma berselang sekitar 1 tahun, terus tiba-tiba ini jadi 1,8 M. Ini gimana ceritanya? Bagaimana penjelasannya? Nah, untuk case tersebut itu udah jelas. Pihak yang pertama kali melakukan apprais, itu langsung dipanggil juga gitu. Diminta menjelaskan, bagaimana metode kamu untuk melakukan penilaian terdahulu? Dan berbagai macam pertanyaan lainnya. Intinya, ya, diinterogasi lah. Karena, ya, kan jadi curiga ya. Nih, apa gitu? Kenapa bisa begini gitu? Ini apa, main-main atau ada main untuk satu case ini doang? Atau buat banyak case nih? Nah, ini yang pasti bank langsung melakukan investigasi secara menyeluruh gitu. Karena, ya, ini kan dikhawatirkan banyak kasusnya. Kalau misalnya ternyata banyak kan kacau. Waduh, kemarin-kemarin gimana nih kita bikin keputusan berdasarkan hasil penilaian appraisal yang quote-unquote ya, dimainkan. Nah, ini kan ngeri. Nah, Singkat cerita, ya, kondisi pada saat dilakukan penilaian, ada metode yang agak berbeda dari yang seharusnya. Yaitu, si appraisal ternyata menilai barang-barang di dalam rumahnya juga. Nah, hal-hal seperti ini zaman dulu masih kejadian. Karena belum benar-benar terstandarisasi dengan baik. Nah, kalau zaman sekarang, harusnya antar satu appraisal dengan appraisal yang lain, itu perbedaannya harus hanya enggak signifikan. Itu, karena metode-metodenya sepanjang metode yang digunakan ada sama, harusnya nilainya ya enggak akan terpaut jauh. Gitu. Cuma, yang jadi pertanyaan di sini adalah, tapi pak, kan tetap aja tuh pak, masih ada yang sering nawarin tuh, bilang, oh nanti gampang nih biar nilai jaminannya bagus, dah, siapin aja uang segini, nanti gampang lah saya aturin. Nah, ketemu yang kayak begini gitu, ya hati-hati nih, kenapa? Karena kalau, bisa nih, ada pihak, yang, main, baik itu sama orang bank, maupun sama appraisal, sehingga mempengaruhi hasil penilaian, ini biasanya adalah, sindikat. Dan biasanya kalau, sampai kejadian, ada ketahuan, satu case, gitu lah, yang, wah ini ternyata, pada kerja sama nih, sehingga, nilainya bisa sekian. satu case tersebut, akan di-review, secara keseluruhan juga nih, ke, debitur-debitur yang lain, oh jangan-jangan, gak cuma dia doang nih, tapi jangan-jangan, ada debitur lain juga nih, yang lain nih, nah kira-kira seperti apa. Cuma sepanjang, kita bayar, angsurannya, lancar-lancar saja, harusnya sih, gak akan langsung diseret ya. Tapi, hati-hati saja lah, intinya, kalau ketemu sama orang, yang nawarin jasa yang, ah nanti gampang, buat nilai appraisal, saya bantu, nah begini-gini gitu, jangan terlalu percaya ya, yang gitu-begitu, itu, resikonya terlalu tinggi, buat orang banknya, kemungkinan besar, orang-orang yang memang, sudah kerja di bank, biasanya tidak akan, mengambil resiko untuk, hal-hal yang, setelahnya, main-mainnya cuma sedikit, receh ini, gitu, ini, oh ada nih, minta tolong, kayak gini, tolong dong, nilai appraisalnya dinaikin, naikin aja 50 juta, atau berapa gitu, ini ada uang, tanda terima kasihnya, gitu, nah ini kecil sekali, kemungkinan, ada yang kayak begitu, kalau masih ada nih, yang kayak begitu, jangan percaya, gitu, jadi, daripada kamu, keluar uang, buat hal yang, jadinya sia-sia, ya, just, jalani sajalah prosesnya, apa adanya, gitu, kalau memang, nggak cocok dengan nilai appraisalnya, kita cari bank lain, gitu, jangan lupa, di KPR Akademi kan, kita bisa bantu, teman-teman, untuk ketemu sama bank, yang cocok sama profil, teman-teman, gitu, gitu, jadi, jangan takut, dan, jangan cuma, menyerahkan, satu pilihan, pada satu bank saja, tapi, yuk, kita sama-sama, kita bisa bantu, selain bank ini, alternatifnya, kira-kira ada bank apa lagi ya, yang kira-kira bisa cocok, gitu, jadi, jangan ragu, kalau mau ajukan KPR, ajukan aja lewat KPR Akademi, oke, sampai disini dulu, untuk episode kali ini, kalau teman-teman, suka dengan, insight yang, di-sharingkan dalam, channel Youtube kami, jangan lupa di-share, ke teman-teman yang lain ya, supaya lebih banyak yang tahu, dan, lebih banyak yang nambah, pengetahuannya di, bidang KPR dan property, oke, sampai jumpa di episode berikutnya, bye! selamat menikmati!